Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku Kiara Leswara Dan hari ini aku masih di posisi yang duduk di bawah gini Karena I don't know, I just feel like doing it Karena kangen aja makeup yang lebih chill kayak gini Dan juga ini lagi-lagi aku gak pake studio lamp Karena hari ini cukup cerah dan I just love how it looks So yeah, I hope you guys don't mind about that Dan hari ini aku mau bikin no cut, no edit So hello gang premiere I'll see you there Dan temanya itu karena kemaren aku udah sempet nanya ke Instagram sih Kayak kalian maunya apa nih temanya gitu kan Dan banyak yang bilang kayak either bold makeup, natural makeup Atau kayak wisuda makeup Tapi sebenernya kalo wisuda makeup aku udah planning bikin itu nanti So just please kindly wait for that Dan kalo untuk bold makeup Kayak lagi gamut Tapi untuk natural makeup udah bosan So aku ambil satu saran yang cukup banyak juga yang nanya Yaitu makeup kondangan Karena katanya sekarang udah jaman kondangan lagi Always progress jangan lupa guys Dan ya kayaknya itu aja yang kita bikin hari ini Oke so kayaknya biasanya kita misalnya dandan buat makeup Dandan buat kondangan tuh misalnya harusnya setengah jam gak sih Jadi ini sekarang aku mau coba Semoga setengah jam kelar Atau mungkin kurang dari itu So ya Tanpa berlama-lama langsung aja ke videonya Let's go Oke so first things first Aku udah pake skincare dan aku barusan udah pake lip balm Bukan lip balm sih sebenernya Aku pake si Second Date Gel Gloss Gel Lip Gloss ini yang stargazing Dan aku sekarang mau pake primer Ini aku mau pake Mother of Pearl Ansi Keki Nah aku pake satu setengah pump gini Karena ini kan juga butuh waktu buat di meresap ya Dan setelah aku juga MWP sekarang udah bisa dibeli di sosial gak sih Jadi Kalian bisa coba kalo misalnya kalian nemu Karena menurut aku ini oke banget Primernya Supaya makeupnya tuh tahan lama Alright Ini kan dia masih agak lengket-lengket gitu kan Jadi diberi naik dulu Sampai dia kayak udah gak nempel-nempel gini Ini ntar dia bakal licin gitu rasanya Terus Ini kan kalian pada minta yang affordable Jadi aku gak Bukan lokal semua sih Cuman ini mostly affordable Kayaknya semuanya affordable deh makan Aku gak pake high-end product juga hari ini Dan yang kedua yang mau aku lakukan Kenapa gue ngomong muter-muter gitu loh Jadi agak nervous gitu loh Aku pake si Gwail yang Neptune Grey Ini brow mascaranya Nah jadi ini adalah Salah satu cara pake alis yang lagi aku suka akhir-akhir ini Karena jadi jauh lebih cepat dan juga hasilnya tuh lebih awet gitu Jadi dengan si Gwail ini Kalian kayak agak di ini-ini dulu sih tapi ya Produknya agak dibuang-buang dikit dulu Gitu biar gak ada yang gumpel Terus kita pake aja nih Langsung dari tengah Ini agak harus ngeliatnya dari jauh nih kasanya Dari tengah Terus kita set 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 Kita bentuk Nah udah kan Nah pelan-pelan guys Tipis-tipis aja ini aku juga agak ngawang-ngawang gitu Yang penting tuh kita kayak Udah mengisi Sebagian dari si alisnya gitu Dan make sure gak ada yang gumpel Jadi kalo ada yang gumpel Kalian ambil spuli Terus kalian ratain dulu Kenapa alis dulu yang aku kerjain Karena biasanya aku lama banget di alis Dan maaf banget ada suara kayaknya Tetangga aku lagi ngetrik-ngetrik gitu Jadi maaf kalo ada suara Ketrik-ketrik gitu guys Oke Kan itu baru pake brow mascara aja Udah beda banget Yang ini tuh kayak lebih lifted Yang ini tuh kayak Kalian liat Gide banget kan Parah Nah makanya Jadi itu adalah step pertama Aku ambil lagi Dan aku buang lagi excess productnya Karena kita sebenernya beberapa cumutu dikit aja Karena kalo kita mulai dari kebanyakan Nanti dia bakal ngegumpel-gumpel Terus jadi terlalu tebel alisnya Dan We don't want that Oke So Aku isi Ini ngebantu mempercepet banget sih Sebenernya kalo misalnya in real life In real life Maksudnya Kalo aslinya aku lebih cepet gitu Bikin ini biasanya Jadi gitu Karena dia kuasa juga kecil Nah itu kan Udah mulai terlihat lah ya bentuknya Meskipun belum sama dan belum rapi Itu tenang aja Terus kita blend dulu Oke Abis itu Aku mau ambil si Aku dimin dulu Aku dimin dulu Biasanya aku dimin dulu Biarin aja Kayak agak kering dulu Terus Sekarang aku ambil foundation Karena ini kayaknya udah nah Udah mulai meresap Foundation aku pake color fit Dari Wardah Kemarin aku juga pake color fit Aku lupa Aku suka sih karena dia kalo buat pandemi gini Dia Minim transfer Kita ambil Aku pakenya yang 2-2 2-2 Biasanya 2-2N Tapi aku salah ambil Shit ini 2-3W Yaudah gapapa We'll work with it Aku sebenernya 2-2N Tapi kayaknya aku lagi masuk juga nih Pake 2-3W Kerencana yuh Agak lebih yellow aja dikit Tuh Dia Ringan banget Tapi ada sih coverage-nya Nah aku tuh punya tips juga Buat temen-temen Yang mungkin suka kayak aku gitu Yang suka oily dan Gampang transfer di hidungnya Karena pake masker Itu kita jangan terlalu banyak deh Pakenya Ternyata gitu Jadi justru Kurangin pemakaian makeup di hidung Pakenya tipis-tipis aja Dan mungkin lebih fokus ke bedak Karena Nanti Kalo berminyak itu Kalo semakin tebel Dia akan semakin Kelihatan Kalo ada yang keangkat gitu loh Jadi Kalo aku perhatiin gitu tuh Kalo hidung aku Agak tebel makeupnya Ntar dia makin banyak tuh Yang kayak cakey Dan kayak copot-copot Peci-peci gitu deh Nah kalo misalnya aku pake tipis-tipis aja Itu dia lebih minum Karena kan dia gak ada yang mau diangkat juga Gitu kan sama si maskernya Jadi itu sebuah tips Nah ini Kan katanya tadi Ada yang requestnya itu Maunya si Makeup kondangannya Yang gampang aja Tapi flawless Oke ini kita udah Otewe kesana Ini udah jadi ya Foundation-nya tuh Ya kan Terus Gak lupa pake concealer Nah concealer aku lagi suka Sama Rose All Day Yang Aku pake shade light Ini aku mau tutup-tutupin dulu Ini Ya Terus Tidak sedikit sini Terus Bawah mata Nih bawah mata Sebenernya idealnya pake Kayak concealer yang lebih gelap dulu Cuman karena Maunya simple So Kita Satu warna aja hari ini Oh iya gak lupa Di sini Tep Tep gitu ya Biar lifted matanya Nah yang di blend Itu yang di bagian mata dulu Soalnya kita Gak mau dia Kebul kering Nanti kalau kering gak bisa di blend Tapi baliknya Kalau di bagian-bagian sini Justru kita nunggu agak kering Biar dia gak bisa di blend Biar dia coverage-nya tinggi Jadi kita blend tuh Ujung-ujung luarnya Feathering up The edges Tuh ya Tuh Udah Otewe banget kan nih Otewe flawless banget Dan Suatu kelebihan Kalau misalnya Kamu tuh Make up Alis dulu Misalnya kamu tiba-tiba Mendadak disuruh buru-buru Kamu tuh udah Yaudah tinggal bedakin dikit And you're good to go Karena Kalau misalnya Belum pake alis kan Stress ya Ntar guys Idungku gatel Heh Kenapa guys Idung aku agak gatel Aku juga gatel Kalau misalnya misalnya Nah karena Bitu yang terkini Aku gatel nih Puntan-puntan Dan aku ngilang-ngilang Oke Oke Terus Udah kayak gitu Ya Udah jadi kayak gini Namanya juga Make up gampang Kita gak usah pake Contour dalem Blush on dalem Gak usah lah ya Langsung aja Kita pake si bedak Nah bedaknya Aku pasti pake Make over power staying W22 Nah kenapa Aku gak pake Lose powder Karena aku pengen Dia langsung Langsung jadi Langsung jadi Full coverage Gitu Kalau misalnya Kondangan Kan buru-buru Aduh siapa Siapa yang punya Waktu for all that Details I mean Seharusnya sih punya Cuman kan ceritanya Yang kayak Yang cepet-cepet aja bun Jadi udah Kita ambil sedikit Ini aku pake Kuas karis Yang 118 Terus aku mau Rapin dulu Krisenya Terus aku pake bedak ini Segalanya tuh Jadi flawless Nah ini kita langsung Set dulu Bagian-bagian yang Gampang nge-crack Gitu ya Terus hidung Ntar Biarin aja dulu Sat dulu Berlamban Sat dulu Cerawat-cerawatnya Sisanya Kalau ada puff Boleh banget Itu aku Nggak ada puff ya Jadi aku pake brush Gede aja Nah Kalau pun pake brush Itu aku cuman Kayak gini-gini Jadi aku tuh Nggak gini loh Aku gini Kayak aku ulek gitu Nah Supaya Si bedaknya tuh Nempel Sama mukaku Jadi dia Dan dia tuh Nutup pori-porinya gitu Jadi nggak Ngehancurin Tekstur dari Condition bawahnya Jadi makeupnya Lebih halus Dan nanti Nggak ada tuh Kayak berindul-berindul Kecil Dari Gumpalan Bedak-bedak Sama conditionnya gitu Nggak ada Oke Ini sih yang biasanya Aku lakukan sih Seperti ini Geng Oke Pegang muka Udah kering belum Nah Sini masih lengket Aku set Kenapa aku kayak gitu Karena aku tuh Oily skin guys Jadi aku harus Nge-set segala-galanya Kalau nggak Pasti ntar buyar Nah ini masih lengket juga Kalau kalian dry skin Mungkin beda kasus ya Itu You do you Jadi aku harus Nge-set segala-galanya Dan pastiin Kalian tuh Nggak pake Kayak gini Nggak Nggak ditusuk Gini loh Jadi Dari samping aja Kalau aku suka gitu Karena jadi lebih halus Oke Ini aku samping juga ya Nih tuh Against Nah kayak gitu Jadi nggak gini Kalau kayak gini Kita nusuk-nusukkan Nah Oke Jadi Nah sekarang Balik ke alis dulu deh Aku tuh nggak suka Soylat alis kayak gini Nah Alisnya udah nge-set kan Jadi kita bisa Arahin dia Karena ini udah kaku gitu loh Si alisnya Terus Biasanya aku pake Pansi alis Nah ini aku lagi suka BLP Yang warnanya Ash Brown Dia agak gelap warnanya Jadi kalau buat alis aku tuh Dia pas Karena dia buat ujung-ujung aja Sebenernya Jadi aku gambar Tapi bener-bener di Ujung-ujungnya doang Karena PR kita udah kelar Yang di tengah-tengahnya Tuh Ini nggak gitu-gitu doang sih Kita blend Dia tinggal blend ya Karena kita udah pake brow mascara Jadi ntar dia suka ada Gumpulan-gumpulan kecil Makanya kita nyikatnya Harus pelan banget Itu ya Jadi lebih terdefinisi Tinggal samain aja Kalau udah keisi Udah lebih baut gini Pasti ngerasa kayak Kurang rapi kan Nah that's where Concealer comes in Jadi Aku suka pake concealer Atau pake kuasa yang gepeng-gepeng Ini boleh Ini sebenernya kuasa alis sih Kita ambil si concealernya Yang tadi aja Yang light Kita ambil sedikit Sedikit aja Aku biasanya dari ujung sini ya doang Terus Udah kita Blinkai aja alisnya Kayak gitu Sisi satunya juga Jangan lupa Nah Kalau kalian mau rempeng Dan kebetulan kalian punya Concealer MOP Sebenernya aku lebih suggest Kalau buat rapin alis Concealer MOP Karena ini High coverage banget Aku pake Altia 1 Jadi aku ambil dulu ya Si MOP Jadi lebih nutup Menurut aku Tuh ya kan Ini lebih rapih Gitu loh Gitu loh Kita ambil Kita ambil Ini namanya Jalan Ninja nya Buat Eyeshadow Pake Kilda yang Ashley Kalian bisa pake liquid eyeshadow Apapun yang kalian mau SK punya Bagus Bagus Kalau mau glitter I like myself Bagus Roll over Mesti ada gak ya Itu juga bagus banget Aku suka pake warna kaya gini Karena dia kaya Lebih segar aja Gitu keliatannya Ini kaya Antara ungu Sama Bronze Taupe Aduh ada suatu yang masuk Ini yang aku pake juga Di Apa Video trial Trial nya si MOP Waktu itu aku pake ini Oke Splend it out Kayak gitu Gampang kan Terus Nah Bawah matanya aku tuh Harus pake ini nih Si Sada Yang Nautilus Dia buat ngasih kaya Egeosal gitu lah ya Cuman gak yang Egeosal Egeosal banget sih Karena dia Warnanya tuh Hampir persis kaya warna koil aku Lebih terang dikit banget Nah Jadi kaya mataku lebih Pop gitu kan Tapi jangan lupa di blend Supaya lebih keliatan natural Yeah Anyang Terlalu Kaya lebih fresh gitu Dan Sebenernya kala eyeliner tuh Agak optional sih Kayak kadang juga aku ada Di hari-hari Dimana aku mau kasih kaya eyeliner Kali ini aku akan pake Tapi Yang ini nih Ini dari Gwail juga Yang Pensa Black Eyeliner nya tuh dual gitu Jadi ada yang Kayak Creamnya gini Ada juga yang Liquidnya Aku pake disini Kenapa? Karena aku akan pake Belum mata palsu Kok kalian mau drag Agak keluar dikit gini Boleh banget As you wish Kalo aku biasanya Kalo abis ngedrag kayak gitu Aku blend Ini pake massami nomor 50 Aku blend gini Nah Yah jadi korean look ya Mendadak Nah biar lebih halus kan Kayak gitu Nah terus Karena aku gak mau bikin kalian ribet Jadi aku gak pakein eyeshadow Berlapis-lapis Lala lili-lili ya Sekarang kita mau keritingin Blue mata dulu aja Ya Allah Apa keritingannya Ketinggalan bentar Gak sakwat dulu Oke ini aku udah pake keritingannya Ini wajib sih Menurut aku ngeritimin Karena kalo gak tuh Gak akan Hidup gitu Matanya bakal keliatan Kayak agak ngantuk Jujur li Dan sayang banget Maskaranya gak akan Optimal gitu Kalo misalnya gak di keritingin dulu Blue matanya Ini tadi kita belum Ngeblend ya Concealernya Kita blend dulu deh Sekarang Sebelum aku kelupa Kita blend sedikit-sedikit kebawah Yang penting tuh gak ada garis-garis Kasarnya aja sih Kalau menurut aku Kita blend dulu Oke Cakep Memang dia gak akan Nutupin si Rambut-rambutnya Sepenuhnya Ya karena kalo misalnya Mau super rapi Harus dirapiin Cuman ya gak apa Karena kalo misalnya ini Buat jadi opsi Buat temen-temen yang gak ngerapin Alis juga Sedikit di atas Karena bentuk alis aku Yang disini Agak jigrak banget Oke Kita blend sedikit lah ya Nah Oke Sip Sekarang bulu mata udah di keritingin Pake mascara Aku mau pake L'Oreal Voluminous Lush Paradise Seperti biasanya Langsung different Bagus ya Kalo mau sangat Natural bisa kayak gini aja Cuman Of course I had to add lashes Nah kok kondangan Aku kayaknya gak mungkin sih Gak pake bulu mata palsu Ini dari artisan Nanti aku coba tulis di bawah Kodenya yang mana Aku udah potong ujungnya Dan Ini nah Ini lem bulu matanya Not the most affordable Tapi menurut aku Ini bagus sih It's a good investment Karena ketika kita mau pake Bulu mata palsu Kita mau dia Bener-bener intek Nempel Gak copot Gak gerak Gak apapun Dan gampang gitu kan Dipakenya Nah aku suggest banget sih DUP ini Bagus banget Dia kayak 130an Harganya cuman Menurut aku worth it sih Aku buang dulu Lem sisa-sisa lemnya Oke Kalian nanti lihat Perbedaan Before and after Kita lihat ya So this is my eyes Aku bisa tempel gini Ini Aku tempel ke tengahnya dulu Nih tuh kayak gitu Terus kita tarik ke ujung luar Sesuain Aku biasanya aku selalu potong Karena Aku tuh gak kuat Kalau dia sampai depan sini Jadi aku bisa nih Sampai ujung bola mata depannya Sini nih Tuh Itu maksimal Gue pake bola mata palsu Kalau sampai depan banget Udah pasti Nusuk dan mataku tuh Lumayan gampang Berair gitu Jadi aku gak berani Kayak gitu Kita Rapiin Hati-hati Kalau lagi pake bola mata Hati-hati Harus konsentrasi Dan Jangan Kesenggol-senggol orang Ya ini juga Makanya Be super gentle and patient Karena Satu Pasti itu bahaya Kalau kenapa Nah kalau buru-buru Gagabah Kedua Gak akan bagus juga Hasilnya nanti Jadi setelah kita pakein gitu Mixer Semen nempel dulu Ke atas atasin Nah Biar dapet efek lifted Oke Sekarang kamu lihat sendiri ya Ini belum pake Sebenernya it's okay Very natural look Tapi pas dipake Tadaaa Otomatis langsung kayak jadi lebih glam gitu Which I personally love Banget Kayak Wow Oke Ini udah Udah 20 minutes lebih ya Sekarang kita lanjut ke Bulu matanya kedua Same steps Pastinya Aku lemin tuh biasanya gak terlalu Sedang lah Gak terlalu tebal Juga Maaf guys Fokusnya kayak aku soalnya Jadi maaf lah fokus barusan Inti gitu deh Aku gak tebal-tebal banget Gak tebal-tebal banget Gak tebal-tebal banget Ngelemnya Kita angin-angin dulu Supaya dia mau nempel nanti Aku bisa lihat ke bawah gini Ini ada kaca gini Tempel Tempelnya make sure Berberan nempel sama garisnya Oke Kayak gitu Geser Geser Tuk-tuk Udah Yang belakang udah oke Yang belakang udah oke Depannya ikutin Nah Kalau masih geser-geser Biarin aja dulu Berarti dia belum terlalu kering Nah kita mau dia bener-bener kayak nempel sama si Garis bulu matanya Jadi dia gak keliatan ada Perpisahan Tapi kalau saran dari aku Jangan dijepit pake Jepitan bulu mata ya Karena aku sering kok kayak gitu Ntar jadi bentuk dari Sebulu mata palsu tuh Jadi berubah Jadi jadi kayak Melewat-melewat gitu loh Sayang banget Jadi rusak Dan gak 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 maksimal Gak malah efeknya Kalau ada yang bisa Eh kalau ada yang nempel Kita pisah-pisah dulu Ini agak lama Emang step ini Cuman ya Itu dia tadi Harus hati-hati emang Dan emang Guto latihan juga sih Biasanya kalau udah kayak gini sih Kalau udah nempel Semuanya Itu udah aman Tapi saran dari aku Kalau kalian pergi kemana pun Bawa lembulu matanya Karena kita gak pernah tau Kapan dia akan cedek Gitu Kalau misalnya bisa aja gitu Keringetan Atau kayak ada berair matanya Itu dia akan Bangkit dari tempatnya Oke Udah kebayang ya Nah sekarang Ini detailing aja Kalau misalnya kalian gak mau Juga again Gak apa-apa Tapi Kalau mau Ini bagus banget Kalian bisa ambil eyeliner liquid Atau yang krim juga boleh Kita akan isi Sedikit garis-garis Apa Di antara bulu matanya Itu kan suka ada Putih-putih gitu Kita isi Kan lebih rapi Ini akan lebih rapi keliatannya Kok kayak gini Ini kalau ada itu putih-putih Kita isi Putih-putih di antaranya ya Kayak kulit gitu loh Nah Oke Oke Ada yang kecompel Nah kalau ada yang kecompel Gini yaudah Santai aja sih Tinggal di Hapus aja Oke Bentar loh Bentar deh Masih syuting Bentar-bentar Ya bentar lagi Aku lagi mas syuting Bentar ya Terserah Terus Sorry guys Ada Hilda Nah ini kan ada kayak gini kan Ini This things happen Makanya Yaudah Biar kalian lihat ya Kita ambil lagi Liquid Eyeshadownya Kita titikin sedikit Kita ambil Pake tangan aja Tutupin Dan gue akalnya ngelakuin ini sendiri Maksudnya not for clients or anything And let's see Gak akan keliatan Karena ketutupan bulu batanya juga Terus Another detailing part Aku pake ini Maskaranya Tapi sedikit banget-bangetan Sedikit ya Kita ambil Kita pake bat di bawah Oke Perbulu mataan udah dulu Segitu dulu Kita mau Contour dulu ya Sebenernya nge-bronze aja sih Gak serius-serius banget Nge-contour Toh juga sekarang Itu kan ketutupan masker Jadi Contournya itu tuh Gak perlu yang terlalu kayak Gimana-gimana banget Kalo misalnya kalian Tipe aku yang kayak mungkin Kalo misalnya Nanti ada keondangan Aku bakal kayak pengen cepet doang gitu loh Dan gue paling kayak Mungkin buka masker Sedetik-dua detik Buat makan bentar Lebih sedetik Maksudnya bentar doang gitu Jadi Iya Intinya ini Ini kan yang simple version Kalo kamu mau full on contour I'll make it for you guys juga Nanti kapan-kapan Tadi gak kasih Kalian mau Jalan tikusnya Kalian ambil aja Bronzer kalian Ya kan Gak usah dua kali Nge-contour Nge-bronze Ini pake gobang Gobang yang Coconut Dia gak yang super nge-definisi Tapi juga gak yang Gitu doang gitu Jadi kayak Pipi aku agak keangkat Aku blend lagi dikit Kasih bedak Brush bekas bedak Dan Tidak lupa Pake blush on Blush on Aku mau pake ini Marina Glow Ini affordable banget So 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 lovely Warai ginger Ya Itu warai kayak gitu Pake diatas ini Karena dia bakal ngasih Beg lifted Ini cheating lagi nih Kita nih Biar males kan Contour Kadang Jujur aku sih Kadang-kadang ada hari-hari Aku lager Ada kayak tipis Segini-gini kan Tapi Lager aja Kayak gini Nah idung gak Aku contour-counter dulu Dan kalo kalian liat Tadi aku juga bedakin Tipis-tipis doang Oke Lash on dikit sini Sisa blush on Alright Gimana-gimana Aku sih suka ya Terus Ini sebenernya ekstra aja Kalo bisa kalian ada opsi Kalian mau yang lebih ke arah pinkish Tapi masih kayak Fresh-fresh gitu Pink flush Yang PFF01 Wadet banget-bangetan Sekarang pake highlighter Highlighter yang affordable Dan bagus banget Menurut aku adalah Wardah Ini yang eksklusif Tunggu banget Brushnya Ini aja deh Ini yang eksklusif Glowing Highlighter Ini Merak sih Lus banget ya Ya sih Kayak Cakep gitu loh Hasilnya Tidak lupa Aku juga gak counter hidung Karena Lagi-lagi Idung aku tuh berminyak banget Jadi aku gak mau terlalu banyak produk disitu Aku blend pake brush Bulkas blush on Sekarang si lip glossnya kita buang Terus Aku pake lipstick Nah ini aku pake lipsticknya yang Kayaknya ini favorit banyak orang Dari lama Yaitu Maybelline Super Stay Matte Aku pake nomor 255 Ya Bye selamat menikmati ini kan agak brownie-brownie gitu ini gak akan transfer dan aku ambil setting spray dulu karena aku lupa banget ntar ya guys oke tapi sudah pake setting spray ini juga sedikit mungkin buat temen-temen yang punya alis jigerak kayak gini, pake aja lem bulu matanya dikit di ujung-ujung biar ini bener-bener seharian gak akan gerak terus udah kalian rapiin pake spoolie kayak gini karena aku tau banget, nah di ujung-ujung sini dia suka kayak punya kehidupannya sendiri gitu loh jadi kayak gitu oke ini kita jigerakin dikit jigerakin, jigerakin oke ntar bergana set everything ini aku pake SK Miss Universe eh kemana sih spraynya ya aku gak spray kalian ya maaf ya dan jangan tempel masker kalian sebelum ini bener-bener kering kalau ini masih lembab jangan ditempel jangan keluar rumah juga berarti ya kalian harus bener-bener nunggu sampai setting spray itu bener-bener kayak kering banget-bangetan baru pake masker dan kacamata dan sebenernya kamu bisa pake kacamata jujurly kalau pake kalian oily skin gak usah berharap dia bakal super transfer proof karena kacamata itu kan lumayan berat dan neken dan kalau ketemu minyak of course dia akan geser-geser so make sure to bring a powder to touch up itu menurut aku perlu sih jadi kayak just in case dan of course ini warna bibirnya kalian bisa sesuaiin sama yang kalian mau aku pilih yang agak brown and muted karena ini cukup netral menurut aku dan kayak kemusi kondangan menurut aku ini lumayan pas untuk ngasih efek kayak lebih formal kayak lebih bold tapi at the same time it's brown I mean it's not like super poppin gitu loh jadi kayak aku pribadi coa tapi kalau bisa kalian suka warna pink suka warna ungu suka warna merah mau you guys do whatever you like alright nah sekarang udah jam oke ternyata gue lebih dari setengah jam kayaknya gara-gara kebiasaan moceh juga tapi ya kurang lebih itu jadi dia tadi no kato edit kondangan easy version no eyeshadow rempong-rempong but still super glowy and nice and yeah I hope you guys like and enjoy it and I'll see you guys soon on my next video bye semuanya ma'ci annyeong bye bye Terima kasih.